Sekitar 2.500 warga meramaikan jalan santai gratis yang digelar Forum Pengembang Perumahan Ajata Parang yang bekerja sama Ban BTN Syariah dan Media Online Vijarnews.com Hadiah utama jalan santai ini berupa satu unit rumah dan puluhan hadiah elektronik seperti kulkas, televisi, dan kipas angin. Sementara hadiah utama berupa satu unit rumah dimenangkan Adrianti, mahasiswi semester 4 UNM PGSD Parepare. Dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Sulsel Agus Ariefin Nukman dan Ketua Forum Pengembang Ajata Parang, Yaser Latif, ikut berjalan kaki sejauh 3 km. Rutenya jalan santai ini dimulai dari kantor baru BTN Syariah di Jalan Andi Makasau hingga ke Parepare Beach, Pantai Senggol. Wakil Gubernur Sulsel Agus Ariefin Nukman menilai kegiatan jalan santai berhadiah rumah ini sangat bagus, apalagi kebutuhan rumah di Sulawesi Selatan masih berkisar 100 ribu rumah. Setiap tahun permintaan rumah berkisar 20 ribu unit, dan pengembang hanya mampu merealisasikan hingga 15 ribu rumah. Ini luar biasa antusiasme masyarakat ya, tadi kita jalan ya, ribuan ini ada 2 ribu lebih katanya ya. Antusiasme masyarakat cukup tinggi ya, kota Pari-Pari ini tadi diikuti ya 2.500 lebih peserta, dan sampai sekarang juga masih bertahan walau kemudian. Ini program untuk juga kita apresiasi kepada pengembang ajak kemarin dan PTN Syariah yang menjadi sponsornya juga dalam pemaksanaan acara ini. Kita berharap bahwa peradaan PTN Syariah ini juga bisa memfasilitasi masyarakat yang masih membutuhkan rumah. Menurut Wagup, kehadiran Forum Pengembang Ajak Tapar menunjukkan eksistensinya sebagai penggerak program sejuta rumah di Indonesia, khususnya di Sulsel. Tim Liputan AJP News